Pembunuhan yang menimpa Christopher Melky Tanujaya, pelajar kelas 2 SMA Santa Yosep, Singapura, akhirnya terungkap. Remaja berusia 16 tahun itu dihabisi oleh Abdul Jalil alias Adul, 24 tahun, warga Jalan Bakti Peluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Andap Budi Revianto, mengatakan motif pembunuhan itu adalah perampokan. Pelaku ingin merampas Blackberry milik korban. Saat itu, Senin 5 Desember malam, korban turun dari bus Transjakarta. Remaja yang mendapat beasiswa dari Singapura itu berjalan sambil memainkan Blackberry di tangannya. Melihat itu, Adul langsung menghampiri Christopher dan merampas Blackberry di tangan korban. Namun, remaja ini mempertahankan hartanya hingga akhirnya ia ditikam. Tersangka ditangkap pada Kamis malam, 4 Desember, tak jauh dari rumahnya di Jalan Bakti Peluit Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.